musik 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 hey what's up peeps welcome back again with me jack health in here kali ini gue rencananya mau untuk nyerang salah satu kerajaan lagi sebelum itu di episode kemarin gue dapetin di kastil dan gue akhirnya bisa beli kerajaan sendiri tapi ini si viger tinggal satu kastil tapi dijaga sama semua anggotanya hampir sekitar 300 orang dan gue kemungkinan gak bisa nyerangnya jadi gue nyari target lain kastil lain dan kayak rencana awal gue sebenernya pengen target karena mereka itu lemah di bagian pertahanannya tapi itu masih rencana kayaknya mungkin episode ini gue mulai nyerang mereka tapi belum tahu juga apakah akan langsung gue serang sekarang atau nanti gue sekarang mau buru bandit dulu sih karena pasukan gue ya bisa dibilang gak begitu bagus juga oke kita kesini markas di bandit uang kita emang tinggal dikit banget sih gak terlalu banyak ada progress waktu gue offline karena ya gue sendiri bingung mau ngapain udah ntar disini semuanya archer agak ke belakang kevalry sama inventory kevalry sama inventory makin banyak eh tentaranya makin banyak pasukan gua semakin lama semakin bingung sih masyarakat langsung mati dulu udah udah hanya kena kena lensernya itu gua mau ganti senjata sih kayaknya sih kayaknya gua minat buat pakai senjata yang apa spear atau tombak itu yang eh bisa langsung sekali pukul itu kok kelihatannya OP banget itu senjata udah mulai ini sih terbiasa gua main pakai itu kebanyakan main di tonangan soalnya ah pencar semua gak tau ini kuda siapa gua pakai aja hmm jika kalian nonton video yang episode keberapa 6 atau 7 6 atau 6 6 sama 7 ada sesuatu baru di checklist ya itu intro baru gua sebenarnya mau masukin intro itu udah lama cuma enggak enggak kayak males buatnya jadi akhirnya gua buat enggak pada episode ke-6 sama 7 emm gua sempet buat yang versi lain tapi lagunya anak copyright dan gua pakai lagu itu gua sebenarnya emak udah pas lagunya cuma ya gantilah daripada karena copyright pilih aman aja oke tiga orang gak masalah langsung selesai ini pasukan gua ini kayak apa ya kadang tuh agak-agak oh sih pusat bisa dibilang pasukan pasukan kemana gak gua sebenarnya pingin fokus sama pasukan berkuda aja tapi ya ternyata ya gua memang butuh pasukan eh yang jalan kaki buat eh bertahan dan itu emang penting ya gua terpaksa untuk merekrut eh yang pasukan darat lah ibaratnya ya darat semua sih maksudnya pasukan yang non berkuda oke kita ambil semuanya gua ini waktu perang antar negara semua ini kesulitan nyari ini sih ee turnamen rata-rata gak gak apa namanya gak ngadain turnamen jadi gua agak kesulitan untuk nyari uang dan ee uang turnamen pula ya gua buat beli enterprise itu sendiri oke kita mulai nyerang khedih tanat aja gua save dulu ya cari aman lah pertanya tool buktik 138 dan mereka itu dijaga sama ee veteran oke lensa sama veteran archer itu paling lemah sih sebenernya ee inventory bentar gua mau naruh beberapa orang yang udah ya udah udah aneh lah udah paling kuat vikir tapi yang gak pakai jalan pasti yang gak pasukan non berkuda oke cuma dua rupanya oke kita ambil vikir knight gantinya 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 itulah hmm ada satu lenser biarin aja dulu deh ini ini mana ini dari pasokan haricu tinggi kok gak ada karavan bandit-bandit aja sih gua save lagi cari aman nah ini nah ini satu green white noyan baru sini kayaknya pindahan dari ya bener dari keresa noyan delivery otimen surrender or die oke dia aslinya swadian jangan dulu dia punya swadiannya lumayan pasokannya hmm ini lumayan sih satu ini cuma 20 gua butuh ini sih kayak eh yang pemimpinnya itu lumayan buat eh kalau dijadiin tahanan kan nanti mereka kayak harus butuh uang tebusan sekian lah dan itu lumayan untungin sih dan ini keberuntungan banget deh kita ada di dataran tinggi Cavalry turun ventri kesini oke ini cocok ini Cavalry udah turun kemana tapi musuhnya ini di charge aja deh kayaknya gak keliatan ini musuhnya cuma 20 orang wuuh karena mantep knock dia si generalnya penerget ini orang satu deh terpada gak dapet apa-apa mati mati lagi kayaknya sih dia baru kalah ini kayaknya pasukannya dikit apa-apa jalan oke udah selesai easy peasy gak salah ya ya kabur dia ya kadang gitu sih kadang mereka tuh kadang bisa kabur kadang gak slave crusher veteran gua butuh horseman not warrior kudanya lumayan ini lumayan mahal kayaknya sih kudanya ya gua mulai berperang sama mereka surrender or die kita di gunung lagi memanfaatkan banget kalau di gunung itu kagak mungkin kagak dimanfaatkan unggulannya kalau di gunung itu kan ee kita itu ee terutama yang para archer itu ee punya kayak lebih tinggi daerahnya tuh semakin bagus ininya sih semakin bagus ee apa ya jarak pandangnya jarak pandang apaan itu ada satu itu oke pasukan hidra udah siap semua eh uh uh dari sana loh banyak kita suruh inventory aja yang maju dulu nah baru cover itu gua target yang lepaskan inventory sih pasukan paling lemah ini biasanya anjir kuda 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 sumpah lemah banget ee ee gua mau ganti kuda sebenarnya yang lebih ke armor yang ada armornya gitu yang akan mati gua selalu perang itu mesti sangat kalah di awal suatu yang menetap semati satu gak masalah sih ini biarku buruk sih mantep udah selesai satu orang oh di belakang jangan sampai lolos lah lolos lah kok lama banget sih gak mati-mati lolos dia lolos gak mungkin bisa dikejar ini gua komandan pakai baju samurai ini kok gimana ceritanya oke dua orang mati rupanya kagak papa udah biasa itu khususnya policeman slavater serajit guard produk surgeon uang kita hampir habis benaran ini gua harus nyari ransom broker buat jual prisoner gua wadi cek lah kita maunya perang kok malah minta damai bandit tolol ini mana lainnya ini gua ini gua ini kalau di hairkit itu sebenarnya paling males sih yang kayak bagian nyerang-nyerang tadi karena hairkit kan rata-rata pasukan berkuda dan bisa dibilang itu nilai plus mereka 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 itu baik dalam hal ini sih konvoy untuk nyerang nya jadi buat kita lebih sulit jadinya latih bari bari ye tefarn mugadar ransom broker muroka sama watchman ini bisa direkrutkan nanti aja mungkin gajinya kagak cukup bro kita ke ahmerat sumpah sumpah uang kita ini hampir habis sama sekali tinggal berapa deh 700 atau berapa tadi reject gua gak mau peace bro merchan wandering skull oke kita jual barang-barang ini dulu aja cuma dapat segitu dikit banget itu sih gua save dulu ada naldera noyan kita serang lah kita serang lah ooo daripada selanjutnya variet build pasukannya gini-gini aja berapa ya simpel sih gampang ini wuuh headshot mama mesti gua yang di target merti aja ini pengipin pasukannya siapa oke ini gampang sih langsung mati mereka ya memang tidak masuk atas maksudnya kita itu posisinya itu eh diuntungin banget karena 80 lawan 30 ya jadi bisa dibilang udah pasti menangnya oke mati semua tebasan terakhir mantep sih ada kepuasan tersendiri oke kalau terakhir terakhir tebasan terakhir tuh kita yang eksekusi ini archer sama horseman oke senjatanya hair kit ya bisa dibilang ya murah banget banyak gua gak terlalu suka hair kit karena ya udah lemah murah juga oke masih aman keuangan kita gua mau kesini jual-jualin ini semua ransom broker please marnit nanti dulu oke hmm tulbu castle berapa orang 138 nanti dulu aja hanun ada orang nesugainoyan mau lari dia 86 lawan 80 kita coba aja dulu yang agak tinggi dimana disini archernya gak naik kesini inventory nya disini kevalry nya kevalry disini eh serang aja serang aja langsung anjir 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 kita kecomongan anjir 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 kalian bisa menghasil untuk cuma target hal gak ada pokoknya belum ada yang mati kalau kita mantap sih bukti lemah banget sih hergit ini Oke satu orang mati dua orang tapi itu yang iya rajul ikhtiar bawalah kenok satu yang masih di toleransi harus menurut tiar berapa tiar dua mungkin tiga orang mati ya enggak rugi sih mantep kok hergit lancar itu gua pikir komen komandernya tersisa 35 orang mau kemana ini orang anjir gak kena target kunci enggak mati lebih dari 5 kalau pertarungannya karena kalau mati lebih dari Ma itu berarti pertahanan kita lumayan ini sih lumayan jebol ibaratnya kita ini sebenarnya ketolong sama crossbowmen dan sharpshooter dari rodok ini sih anjir langsung kena lo gua kalau horseriding archer itu kadang enak kadang enggak oke lebih dari lima fighter veteran sama inventory itu lumayan loh tiernya itu berarti lumayan lemah kita masian mantep goyang bunuh banjir mantep goyang bunuh banjir wih malam kita mati lima lapan cedera North warrior fighter lumayan sih kita berarti perlu nambah pasukan yang berkuda lagi kayaknya gua mau ngerekrut dari salah satu antara saranit kalau enggak swadia tapi kayaknya swadia karena kita kurang banget orang swadia jemira belum belum mudah kau jadi si yamira ini yang bisa dibilang titik lemah lah dari saat komanda apa salah satu bawah gua yang paling lemah ini tinggal satu orang ini sulit amat kena asap manjir tipis kena kudanya wwe 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 kagak mati astaga sudah mati tapi masih ada satu orang yang kabur you are my prisoner lah you are my prisoner lah kurang sih armornya menurut gua yang lumayan tapi untuk loot-lootnya lumayan bagus 6 16 17 15 15 15 14 14 lumayan ada yang kabur tapi nggak masalah biarin aja kita veteran levantes lovecrusher horseman sudah insurgent fire gear guard earth plate sharpshooter north veteran huskarl fireknight anjir uang kita habis buru-buru kalau nggak gini bisa nggak tahu bisa ini nggak sih bisa eh yoda stop iya oh iya ini kudan ini punyanya hairkit gua lupa anjir jadi gua diserang sama ini kayak semacam penjaga jadi kalau kalian ke salah satu kota dan kota itu aduh bro mati gua nggak tahu ini aduh oke party masih aman kan oke kita ke rifacek anjir gua gua lupa itu yang kayak masalah gitu gua baru sadar tadi gua pikir tadi bandit rupanya nggak oke oke dapet uang lumayan oke ada turnamen nanti akan gua ikuti mungkin kali ini segitu aja sih progres kita untuk hari ini lumayan sih tadi ada pengetahuan baru yang gara-gara kalah jadi tahanan tapi lumayan sih bentar dari tadi gua akan nyari ini kali aja ada ransom broker nah bener uangnya dapet berapa kira-kira advancement recruit nasuga ini nggak bisa dijual tiga ribu oke lumayan kita save dulu ini siapa traveler personal cross moment hmm nanti oke mungkin segitu aja jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah dan kalau pingin tanya-tanya bisa kan langsung ke IG gua at jekles official yang di pocok kiri bawah kemarin gua ngomong kanan bawah padahal gua ternyata di kiri bawah kesalahan sih tapi terimakasih untuk kalian semua yang udah support jangan lupa untuk tetep jaga kesehatan kalian stay tune on jekles channel see you next episode goodbye bye